Pas kematian Abdullah bin Ubay bin Salul Masih ingat Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa itu? Munafiq Orang yang munafiq yang na'udzubillah Sumbna na'udzubillah Orang munafiq yang luar biasa Mengadu dombakan, memfitnah Siti Aisyah Yang memfitnah Siti Aisyah berzina Na'udzubillah Lihat, tiba-tiba Mendengar kabarnya mati Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Abdullah bin Ubay bin Salul mati? Iya, berdiri Rasulullah Mau kemana? Mau sholat jenazah? Mau mendoakannya? Umab bin Khattab Sampai kata Umab bin Khattab Aku tidak sadar Narik baju Rasul Saking paniknya Kalau kita lagi panik kan Gak terasa apa Ini bayangin Narik baju Rasulullah Mau kemana ya Rasulullah? Mau? Abdullah bin Ubay bin Salul? Ditarik Mau ke Abdullah bin Ubay bin Salul? Yang bener aja Iya mau ke Abdullah bin Ubay bin Salul? Jangan ya Rasulullah Tarik-tarikan dengan Rasulullah Kalaulah saya mengingat hal itu Pasti saya kat malu Karena saya telah melakukan hal yang tidak sopan Kepada Nabi Muhammad Saking kagetnya gitu Saking kagetnya Saking kalau diperlihatkan Ini kurang sopan Kata Umab bin Khattab Mau kemana? Abdullah bin Mau mendoakannya? Hah? Tarik Jangan ya Rasulullah Eh saya mau sholat ke sana Mau mendoakan? Lalu dia bilang dan mengatakan Kata-kata Kata Umab bin Khattab Mengatakan kata-kata apa? Kata Umab bin Khattab Dia ini telah begini Telah begini Telah pokoknya semua keburukan Keburukan Abdullah bin Ubay bin Salul Disebutkan oleh Umab bin Khattab Kepada Rasulullah Termasuk dia telah memfitnah Siti Aisyah Dia yang telah mengadu dombakan umat muslimin Dia yang telah begini Dia telah begini Telah begini Rasulullah dia Lalu dia mengatakan kata-katanya Subhanallah Aku Akan mendoakan dia Subhanallah Iya Kalimatnya dengan mengatakan kata-katanya Saya akan Meminta ampunkan kepada dia Dan saya akan sholat untuknya Maka saat itu Ya karena keinginan dilepaskanlah Oleh siapa? Oleh Umab bin Khattab Berangkatlah Dalam keadaan hati sedih Umab bin Khattab Kenapa harus mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul Yang jelas-jelas munafiq Tiba-tiba apa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam beberapa riwayat Memang sudah mensolatkan Dalam beberapa riwayat Dalam perjalanan Tiba-tiba Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun dalam surat Tawbah Apa kata-katanya? Subhanallah Jadi kata-katanya demikian Mau mendoakan sampai berapapun Sampai 70 kali Sampai lebih pun Tetap tidak akan pernah Apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena apa? Dia orang kafir Lalu dikatakan dalam ayat lain Masih dalam surat Tawbah Lihat kata-katanya Subhanallah Tidak boleh sekarang ini Jangan sekali-kali Sholat Kepada orang Yang mati dalam keadaan kafir Walatakum ala qabrihi Jangan mendoakan Di atas kuburannya pun Sudah jelas ini? Indahum kafarubillahi Warasul Bagaimana Anda Mendoakan dia itu kafir Terhadap Allah dan Rasulnya? Wa matuhum fasikun Dan mereka mati Dalam keadaan fasik Tahu fasik? Fasik itu apa? Keluar daripada syariat Islam Fasik itu keluar daripada syariat Islam Kalau bahasa Arabnya Fasik itu sebetulnya Sifat kacang yang sudah keluar dari kulitnya Ini kalau ada kacang tanah Iya Kan ada kulitnya tuh Begitu dibuka Kita katakan Fasakolful Artinya apa? Kacang itu telah fasik Telah keluar dari kulitnya Nah kalau ada seorang muslim Dikatakan fasik Dia itu telah keluar dari syariat Islam Karena kita dibungkus oleh syariat Kita dibungkus kan sama syariat? Dibungkus Dibungkus oleh syariat? Iya Halal-haram itu bungkus kita Tapi kalau sudah fasik keluar daripada syariat itu Mengerikan sekali Maka kalimat ini mengerikan sekali Dan Rasulullah mengatakan Sadaqtaya Umar Benar apa yang kau katakan Umar Ternyata gak boleh ya Mensolatkan kepada orang yang kafir itu Tidak boleh mendoakan orang kafir seperti itu